Tengkorak Maut Jilid 19. Sudah kau tanyakan soal ini kepada mereka, tapi mereka tak bersedia memberitahukan kepadamu bukan begitu ujar putus yang sing kembali. Aku sendiri pun tak dapat memberitahukan soal ini kepadamu, sebab ketika aku berjumpa muka dengan dirinya, permintaannya yang pertama adalah memegang rahasia ini rapat-rapat Han Xiong Kye tertegun dan tak bisa menjawab, akhirnya dia menghela nafas panjang dan tertunduk dengan muka sedih. Putus Yan Seng menatap sekejap wajah si anak muda itu, kemudian ujarnya lagi, kalau Toh Hengkau adalah ahli waris dari Mi Tiong Cimo, dan lagi membawa pula tanda kekuasaan dari seorang Chiang Bun Jin, apakah Hengkau ada minat untuk menduduki kursi kekuasaan tersebut untuk memimpin Istana Hawanan Mokiong di wilayah Tianlem tentang soal ini, sulit bagiku untuk menampiknya, tapi hal itu bukan tugasku yang terutama, sebab bagaimanapun juga aku harus menuntut balas lebih dahulu atas dendam berdarah yang menyelimuti diriku. Kalau memang begitu, aku pun ikut berharap agar Engkau bisa membersihkan kembali Istana Hawanan Mokiong dari manusia-manusia laknet, serta membangun kembali perguruan Tianlem dengan pikiran bimbang Han Xiong Kye mengangguk, padahal ia tak tahu apa yang dimaksudkan seorang tua itu. Walau demikian dia sendiri pun tak ingin banyak bertanya, agaknya ia merasa bahwa persoalan itu masih terlalu jauh untuk dipikirkan mulai sekarang, karena tiada persoalan lain. Yang dipikirkan olehnya sekarang kecuali membalas dendam serta lenyapkan busuh besarnya dari muka bumi. Bocah, duduklah di sini tiba-tiba Potusian Seng berkata lagi sambil menuding ke arah akar pohon di sisinya. Apakah lociampu masih ada petunjuk lain pemuda itu bertanya? Benar, ada suatu persoalan penting hendak ku bicarakan lebih dahulu kepadamu dan persoalan ini harus dapat diselesaikan sebelum aku masuk gunung. Agak tergerak hati Han Xiong Kye mendengar ucapan tersebut, terpaksa ia maju ke depan dan duduk di atas akar pohon yang ditunjuk. Dalam pada itu keadaan dari gos yaubi yang lebih baikkan, bengkak merah telapak tangan pun sudah jauh lebih kempes dan baikkan dengan pandangan mati yang tajam bagaikan sambaran kilat. Potusian Seng menatap wajah si anak muda itu tak berkedip kemudian ujarnya, aku dengar engkau paling benci pada kaum wanita, benarkah ada kejadian seperti ini untuk sesaat Heslong Kye agak tertegun, akhirnya dia mengangguk. Benar apakah rasa bencimu pada segenap wanita di dunia ini disebabkan ibumu kawin lagi dengan pria lain Heslong Kye melongor dan berdiri menjublak, sorot metu bengis dan penuh pancara napsa membunuh menyelimuti wajahnya sambil menyeringai seram ia menjawab, mungkin saja begitu. Itu berarti pikiranmu keblinger, pendapat yang keliru, dan pikiranmu terlalu cupat, pendapat yang keblinger tentu saja, cinta kasih apakah yang bisa menangkan cinta kasih orang tua terhadap anaknya cuma saja, aku sendiri pun pernah berpikir demikian. Tapi sayang kadangkala kenyataan memang jauh lebih kejam dari bayangan bocah muda, ketahuilah seringkali banyak persoalan yang terjadi dalam dunia jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan, di kemudian hari engkau akan paham sendiri dengan keadaan tersebut. Perlahan-lahan Heslong Kye tundukkan kepalanya, andai kata pihak lawan bukan seorang jago tua yang berusia di atas 100 tahun dan lagi mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dalam dunia persilatan. Mungkin sedari tadi dia sudah berlalu dari tempat itu, sebab selama hidupnya dia paling takut kalau ada orang mengungkap tentang ibunya, sebab disinilah letak luka hatinya yang paling parah. Bocah sekarang berilah satu jawaban yang sejujurnya atas sebuah persoalan yang hendak kewajukan kepadamu terdengar putlos yang seng berkata kembali. Han Siong Kye agak terperanjat dan segera menengadah ke atas memandang wajah orang tua itu, sahutnya dengan tercengang, Katakanlah, aku akan berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya, apakah hengkau mencintai anak Bihan Siong Kye terperangah, begitu tercengang dan kagetnya sampai-sampai dia loncat bangun dari tempat duduknya, lama sekali membungkam, akhirnya pemuda itu menjawab. Ciam Pue, maafkan aku, aku tak dapat memberikan jawaban yang sebaik-baiknya kenapa sebab mimpi pun aku tak pernah menyangka kalau Ciam Pue bakal mengajukan pertanyaan seperti itu. Mungkin kah hengkau terpengaruh oleh pendapatmu yang keblinger itu hingga tak mampu menjawab bukan karena soal itu, tapi yang jelas aku benar-benar tak dapat memberikan jawaban yang baik kalau memang begitu aku hendak mengajukan satu pertanyaan lagi kepadamu. Tak lama berselang bukankah anak Bi pernah menyelamatkan jiwamu dari dalam sungai dan merawat lukamu selama beberapa hari dalam kamar tidurnya, aku yang muda masih dapat membedakan dengan jelas mana budi mana dendam. Suatu ketika aku pasti akan membalas budi kebaikan ini tukas Hans Siong Kye cepat. Selain itu, bukankah kalian berdua pernah tidur bersama dalam sebuah lasmen yang sama setelah hengkau menolong jiwanya dari ancaman orang-orang Huan Mokiong benar sekalipun begitu aku masih belum dapat membalas semua budi kebaikan yang pernah kuterima dari nonabi dan sekarang hengkau telah menolongnya kembali, dan menggendong tubuhnya ke sini Hans Siong Kye berusaha menekan rasa angkuh dan jumawanya ke dalam hati, tiba-tiba ia menengadah dan berkata dengan dingin, apa salahnya kalau aku berbuat demikian masalah nomor satu bagi seorang wanita adalah kesucian badannya ujar putus yang seng dengan suara dalam. Meskipun sebagai putera-puteri orang persilatan memang tak usah mempersoalkan adat istiadat yang serba titik bengek terhadap kebebasan itu toh masih ada batas-batasnya, maaf Ciam Pua, aku bukankah seorang manusia tak bermoral? Dengarkan dulu kata-kataku, selama engkau beristirahat selama beberapa hari dalam kamar tidurnya bagaimanakah hubungan kalian berdua, selama kalian menginap bersama dalam sebuah kamar losmen bagaimanakah hubungan kalian, lalu beberapa kali kau peluk tubuhnya, boleh dibilang tubuh kalian sudah saling menempel. Han Siong Kie tertegun dan melangkah mundur setindak ke belakang, serunya agak tergagap, jadi, kalau begitu Ciam Pua anggap keliru kalau aku memberikan pertolongan kepadanya tidak, engkau sama sekali tidak keliru lalu apa maksud lho Ciam Pua mengucapkan kata-kata seperti itu, aku cuma berharap agar engkau dapat menerima usulku apa yang hendak Ciam Pua usulkan ikatlah hubungan perkawinan dengan anak di terkesiap hati. Han Siong Kie mendengar permintaan itu, sekujur badannya bergetar keras, mimpi pun dia tak menyangka kalau jago aneh dari dunia persilatan ini hanya mengajukan permintaan seaneh itu. Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, ia teringat kembali dengan peristiwa yang dialaminya dalam rumah penginapan, di mana orang yang kehilangan sukma beserta putranya telah menyaru sebagai penjual obat kelilingan, bukan saja memusnahkan racun yang mengeram dalam tubuh Gao Xiaobri, bahkan hendak menjodohkan pula gadis itu kepadanya dengan menggunakan siasat, selain itu orang yang kehilangan. Sukma pula yang menyuruh dia masuk ke wilayah Lian Huan Tui untuk menolong Gao Xiaobri. Ditinjau dari sini dapatlah diketahui bahwa semua yang telah terjadi merupakan suatu rencana besar, dan orang yang menyusun rencana besar itu bukan lain adalah orang yang kehilangan sukma. Tapi mengapa orang yang kehilangan sukma berbuat demikian, sebenarnya apa yang hendak dia tuju? Han Siong Kie benar-benar merasa tak habis mengerti. Bayangan tubuh Tong Hong Hui berkelebat kembali dalam benaknya, ucapannya yang begitu mengenaskan serta cium mesrahnya yang sukar dilupakan, diam-diam ia berpikir, selama hidup aku Han Siong Kie tak akan mencintai perempuan manapun, kalau dikatakan ada maka dia bukan lain adalah Tong Hong Hui, saudara angkatku itu, tetapi dia telah pergi, dalam perkataannya yang terakhir rupanya dia sudah menunjukkan bahwa dia akan tinggalkan diriku untuk selama-lamanya sementara dia masih termenung, putus Yan Seng telah berkata kembali. Eh bocah, anak li amat mencintai dirimu dan lagi kalian sudah ditakdirkan untuk bersatu, apakah engkau masih saja menampik Han Siong Kie tertawa getir? Lo Chiam Pue, keinginanmu tak mungkin bisa kuturuti jadi engkau lebih suka anak li menikah dengan orang lain. Han Siong Kie dibuat menangis tak bisa, tertawa pun tak dapat, dengan cepat ia menentang, lo Chiam Pue, engkau tidak merasa bahwa pendapatmu itu terlalu dipaksakan? Aku bukan sengaja mencari alasan yang dibuat-buat, tapi dalam kenyataan memang begitulah, sepanjang hidupnya anak bi tak mungkin bisa kawin lagi dengan orang lain. Maaf Chiam Pue, persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan aku. Bagaimana kalau dibicarakan dari sudut keadilan dan kebenaran aku merasa tidak berkewajiban untuk memikul tanggung jawab tersebut? Jadi engkau tak bersedia perkawinan adalah suatu kejadian yang maha besar dalam sejarah seorang manusia dan kejadian besar itu tak boleh dipaksakan, sebab kalau tidak maka tiada kebahagiaan yang akan diterima oleh mereka yang bersangkutan putus yang seng terbungkam oleh ucapan tersebut. Dalam kenyataan ada dua sebab yang memaksa dia harus berbuat demikian. Pertama, dia ingin mewujudkan apa yang diharapkan dan diidamkan Noeh cucu perempuannya. Kedua, ia telah menerima permintaan dari orang yang kehilangan sukma, siapa tahu, akhirnya toh jerih payah tersebut mencapai angka nol besar alias gagal total. Kenyataan memang demikianlah, tak mungkin seseorang memaksakan kehendaknya dituruti orang lain kembali. Han Xiong Kye termenung beberapa saat lamanya, kemudian sekali lagi dia memberi hormat seraya berkata, apabila lo Xiong Kye tidak ada urusan lain, izinkanlah diriku untuk mohon diri putus yang seng mengangguk. Ehem segala sesuatu yang ada di kolong langit dasarnya memang jodoh, pergilah bocah. Sekali lagi Han Xiong Kye melirik sekejap ke arah Go Xiaobi yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri, timbul rasa menyesal dalam hati kecilnya, tapi ia tak berhenti lama, setelah putar badan secepatnya berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung seng pemuda yang jauh meninggalkan tempat itu, putus yang seng gelengkan kepalanya berulang kali, menanti pemuda itu sudah tak kelihatan ia baru menengadah ke atas pohon sembelari berseru, banyak persoalan tak bisa ditentukan oleh manusia sendiri, aku rasa kita harus meyerahkan keputusan terakhir pada suratan takdir sesosok bayangan mausia bagaikan selembar daun kering melayang turun dari balik rimbunya dedaunan, ketika mencapai permukaan tanah kelihatan kalau dia adalah seorang perempuan berkain cadar, begitu mencapai tanah dia lantas menjual dalam-dalam ke arah putus yang seng. Dia bukan lain adalah orang yang kehilangan sukma, perempuan misterius itu dengan nada sedih ia berkata, sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengatasi kesulitan tersebut, bagaimanapun juga aku harus mengurusinya siapa tahu kalau perkembangan selanjutnya di masa mendatang sama sekali meleset dari dugaanmu sekarang semoga saja memang begitu, tapi andai kata apa yang kutebak ternyata benar A.A.I. bagaimanakah akibatnya, benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata walaupun manusia harus berusaha, tetapi tianlah yang menentukan, kita memang harus berjuang dan berusaha sekuatnya, tapi andai kata akhirnya meleset dari dugaan, apa boleh buat lagi? A.A.I. karena tragedi yang menimpa. Keluargaku, terpaksa aku harus muncul kembali dalam dunia ramai dan sekarang urusan telah beres, rasanya sudah tiba pula saatnya bagiku untuk mengundurkan diri ke tempat pengasingan dan tak akan muncul kembali untuk selamanya, bagaimana keadaan esok biarlah evolusi yang menentukan masing-masing pihak bicara sampai di situ, dia lantas membopong tubuh gaus yaobri dan berlalu dari situ orang yang kehilangan sukma hanya bisa berdiri termangu-mangu di tempat semula, lama, lama sekali baru menghelana pasdih, gumamnya seorang diri, yaah, memang kehendak manusia kadangkala tak bisa terpenuhi. Terpaksa aku harus serahkan semua keputusan pada suratan takdir berbicara sama di situ, dia pun menunjukkan badan dan meluncur kebalik kegelapan sementara itu Hong Xiong Kie yang berangkat tinggalkan putus yang seng berdua, merasakan hatinya amat berat bagaikan dibebani dengan besi seberat ribuan kati, berada di bawah cahaya rembulan ia meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Kecurigaan dan rasa tak habis mengerti, lalu berkecambuk dalam hati pemuda ini, terutama sekali dalam peristiwa hendak dijodohkannya Go Xiaobdi dengan dirinya oleh putus yang seng atas prakasa orang yang kehilangan sukma, ia tak mengerti apa maksud dan tujuan dari perempuan misterius itu sementara perjalanan masih dilangsungkan, mendadak terlihatlah sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur ke arah samping hutan dan lenyap dibalik kegelapan. Menyusul mana muncul pula dua sosok, tiga sosok bayangan manusia sehingga akhirnya berjumlah puluhan orang, tujuan mereka sama dan ditinjau dari gerakan tubuh. Mereka jelas merupakan kawanan jago persilatan yang berilmu tinggi si anak muda itu jadi keheranan, selain tercengang dia pun merasa agak terperanjat. Timbulah perasaan ingin tahu dalas mehatinya, ia segera berkelebat ke samping tinggalkan jalan raya dan menyusul ke arah mana beberapa puluh bayangan misterius tadi melenyapkan diri nun jauh di sebelah depan, melesatlah beberapa puluh sosok bayangan hitam tadi ke arah sebuah bukit kecil. Han Siong Kie tak pernah ragu, dia pun mengikuti pula mendaki ke atas bukit tersebut. Bukit itu amit lebat dengan tumbuhan rumputan, di bawah sorot cahaya rembulan tampaklah petohonan Siong tumbuh di sana sini, di balik rimbunnya pohon muncul sebuah bangunan kuil yang terpencil letaknya. Andai kata orang langsung menaiki bakit tersebut, mungkin sulit bagi mereka untuk menemukan letak kuil tadi, berhubung letak bangunan tersebut begitu terpencil dan lagi tertutup oleh semak belukar yang tebal, maka siapa yang tidak memblok dulu ke samping dan masuk dari rusuk atap, tak mungkin akan menduga sampai ke sana. Han Siong Kie jadi ragu-ragu, ia tak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini. Pada saat itulah kembali ada tujuh-delapan sosok bayangan manusia meluncur datang, satu ingatan cerdik terlintas dalam benak pemuda itu, cepat ia bersembunyi di balik pohon menanti rombongan orang-orang itu sudah lewat, ia segera kerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling tinggi menyusul di barisan belakang, dengan demikian apabila ada penjagaan yang harus dilalui maka pastilah ia akan dianggap sebagai anggota rombongan. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang-orang itu sangat hebat dan sempurna sekali, sepanjang perjalanan mereka bergerak tanpa berhenti, beberapa langkah kaki mereka seakan-akan tidak menempel di atas permukaan tanah orang yang bergerak di paling depan rupanya sebagai pimpinan rombongan, setiap kali bergerak beberapa tombak ia lantas memberikan kode-kode tertentu ke arah pos penjagaan dan sesaat kemudian mereka sudah sampai di atas puncak bukit, bangunan kuil di tengah lingkaran pohon Siong pun sudah terbentang di depan matu cepat-cepat Han Siong Kie meloncat naik ke atas puncak pohon, bagaikan seekor kelelawar ia mendekati kuil kuno tersebut dengan langkah yang sangat berhati-hati. Ruang tengah kuil tersebut bermandikan cahaya lilin dan tampak terang-benderang, belasan orang tua muda duduk berkerungun di situ sambil berbicara lirih. Rombongan terakhir tadi masuk ke dalam kuil, seorang kakek tua bermuka seram bermantel benang emas yang duduk di belakang meja kebesaran segera bangkit berdiri, ia menyapu sekejap seluruh ruangan, lalu dengan suara dingin menyeramkan ujarnya, jumlah anggota telah pas dan aku rasa semua orang sudah hadir di sini, sekarang pun Hohoat akan mengumumkan firman dari Kaisar T.E. Kun serta rencana penggerakan kita pada malam ini. Bab 39 Mendengar ucapan tersebut, semua orang segetah alihkan sorot matanya ke atas wajah kakek bermantel benang emas. Itu, suasana dalam ruangan berubah jadi sunyi senyap hingga tak kedengaran sedikit suara pun. Setelah berhenti sebentar, untuk kedua kalinya kakek bermantel benang emas itu menyapu seluruh ruangan, kemudian sambungnya lebih jauh. Tugas kalian semua saat ini adalah berusaha untuk menyelidiki jejak dari Momo Chun Chu, dia lebih tersohor sebagai Mo Tiong Chimo bagi orang persilatan di daratan Tiong Goan Sini. Menurut laporan dari para pengawal, beberapa waktu belakangan ini dalam dunia persilatan telah muncul seorang pemuda bergelar malaikat penyakitan yang katanya menjadi ahli waris dari Mo Tiong Chimo, bahkan sudah menguasai penuh segenap ilmu silatnya hingga ia terhitung seorang jagoan ampuh kembali kakek bermantel benang emas itu berhenti sebentar, sambungnya kemudian menurut laporan terakhir yang masuk, katanya malaikat penyakitan tersebut ternyata bukan lain adalah penyaruan dari manusia berwajah dingin Han Siong Kie, usianya baru 20 tahunan. Paras mukanya sangat tampan, tapi sikap serta tindak tanduknya amat dingin menyeramkan, karenanya identitas itu gampang ditemukan, jika mau temukan jejak Mo Tiong Chimo maka kita harus mencari keparat cilik itu lebih dahulu, lebih baik jangan bentrok secara berhadapan dan kalau bisa tangkap dalam keadaan hidup-hidup, dalam bulan ini juga kaisar akan tiba sendiri ke daratan Tiong Goan, oleh karenanya kalian mesti berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh terima perintah sahut semua anggota perkumpulan dengan sikap menghormat. Kakek tua bermantel benang emas itu tertawa seram, dari sakunya dia ambil keluar sebuah lemcana bulat dan diangkat. Tinggi-tinggi ke udara, hardiknya dengan lantang, firman dari kaisar T.E. Kun semua jago lihai yang hadir di sana bersama-sama bangkit berdiri, muka mereka menunjukkan perasaan serius, sambil bertekuk lutut mereka pasang telinga baik-baik. Dengan suara dalam kakek itu berkata, lima orang tiang lo dari sepuluh tiang lo ruang Goan-loan dari istana kita kini sudah masuk ke daratan Tiong Goan, apabila duduk perkara yang sebenarnya berhasil diketahui mereka, akibatnya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata, untuk mengatasi kesulitan tersebut. Maka kaisar T.E. Kun sengaja menurunkan lencana Goan-loan untuk bereskan nyawa kelima orang tiang lo tersebut di sini juga, daripada mendatangkan bencana di kemudian hari mendengar firman tersebut, semua jago anggukan kepalanya kemudian baru bangkit berdiri kembali kakek bermantel emas itu termenung sebentar, lalu ujarnya lagi dengan muka menyeringai seram. Sebentar lagi kelima orang tiang lo itu akan tiba di sini, sekarang marilah kita laksanakan tugas seperti rencana semula, kecuali empat tiam cu, ketua ruangan, yang lain boleh tinggalkan tempat ini di tengah berkelebatnya bayangan manusia para jago sama-sama bangkit berdiri dan keluar dari ruangan, kini yang masih tinggal di situ cuma empat orang kakek tua bermantel warna merah. Tak lama kemudian, dua buah meja perjamuan telah disiapkan dalam ruangan mari kita duduk dalam meja perjamuan sambil menantikan kedatangan mereka ujar kakek bermantel emas kemudian kepada rekan-rekannya. Lima orang kakek itu pun ambil tempat duduk di meja perjamuan sebelah kanan, semua orang membungkam sehingga suasana diliputi keheningan malam semakin kelam, bukit yang sunyi diliputi suasana yang tegang dan menyeramkan cahaya lilin memancar masuk ke dalam ruang kuil, menyinari wajah lima orang kakek tua yang mengerikan, begitu menyeramkan sehingga mengidikan hati siapapun yang melihat. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang suara pakaian panjang yang memecahkan kesunyian paras muka kelima orang kakek tua itu berubah jadi tegang, kakek bermantel emas sebera berbisik lirih. Mereka sudah datang, kalian harus hati-hati dan jangan sampai ketahuan, ketahuilah mereka berlima tak gampang dilayani empat orang kakek bermantel merah itu sama-sama mengangguk. Demikianlah, kelima orang kakek tua itu segera bangkit dan menuju keluar ruang kuil, mereka menunggu kedatangan korbannya dengan mimik yang diperlihatkan seramah mungkin terdengar ujung baju tersampok angin, lima sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa tahu-tahu sudah melayang turun ke tengah halaman buru-buru kakek bermantel emas itu maju menyambut, ujarnya sambil menjura. Pelindung hukum Mosem Yee U menyambut hormat kedatangan tiang lo berlima menyusul mana empat orang kakek bermantel merah pun menyebut nama mereka sambil memberi hormat. Ketua Ruangan Penyiksa Pak Ji Yee memberi hormat untuk tiang lo berlima. Kepala Ruangan Adat Istiadat Si Bun Kong memberi hormat kepada tiang lo berlima, Kepala Ruangan Pengontrolan dan Keamanan Tiong Yee U memberi hormat untuk tiang lo berlima, Kepala Ruangan Pelatih Teknis Be Yee U Tu menyambut kedatangan tiang lo berlima, tak usah banyak adat sahut kelima orang tiang lo itu sambil ulapkan tangannya. Dengan langkah lebar mereka masuk ke dalam ruangan, di bawah cahaya lilin tampaklah kelima orang tiang lo itu bermuka keren berjenggut putih, mereka mengenakan baju sutera yang halus, di tangan masing-masing menggenggam sebatang tongkat berkepala setan, usia di antara 70 tahunan dengan senyum tak senyum pelindung hukum Mosem Yee U berebut maju beberapa langkah ke depan kemudian sambil memberi hormat katanya, tiang lo berlima tentunya sudah merasa amat lelah bukan? Silahkan minum arak dan bersantap kelima orang tiang lo itu mengangguk dan ambil tempat duduk sementara kelima orang ketua ruangan itu ambil tempat duduk pada meja perjamuan yang lain sungguh amat ramah pelayanan pelindung hukum Mosem Yee U terhadap junjungannya. Ia turun tangan sendiri untuk memenuhi cawan arak kelima orang tiang lo itu, kemudian baru kembali ke tempat duduknya sendiri menyusul mana dua orang pria berbaju hitam muncul sambil menghidangkan sayur dan makanan lezat setelah perjamuan berlangsung beberapa waktu lamanya, tiang lo bermuka keren yang duduk di ujung kiri buka suara, ujarnya dengan suara dalam. Mohu Hoat, aku telah mendengar suatu berita yang mengerikan dalam dunia persilatan, apakah kalian tahu juga tentang berita tersebut Mosem Yee U serta keempat orang ketua ruangan menunjukkan muka kaget tapi cepat-cepat mereka berpaling ke arah lain boleh kami tahu kabar apakah itu? Tanya Mosem Yee U kemudian dengan sikap hormat sekujur tubuh tiang lo itu bergetar keras, rupanya ia sedang berusaha menahan emosi dalam hatinya. Tahukah kalian bahwa Chiang Bun Jin telah melanggar pantangan yang ditetapkan Chow Su dan secara diam-diam mempelajari ilmu Tui Hun Kang, paras muka kelima orang itu berubah hebat, sekujur tubuh mereka pun tampak ikut bergetar keras. Maksud tiang lo obisip Mosem Yee U lagi dengan dahi berkerut sinar mata yang sangat aneh memancar keluar dari ketua para tiang lo tersebut, ucapnya sepatah demi sepatah kata. Kaisar T.E. Kun dari istana Hawanan Mokiong telah mengutus orang masuk ke wilayah Tionggoan untuk mencari gadis-gadis persilatan yang akan dihisap hawa dingin kean imnya guna keperluan ilmu Tui Hun Kang tersebut. Ah masa sudah terjadi peristiwa itu seru Mosem Yee U pura-pura terperanjat baru kali ini Tecu mendengar berita yang luar biasa ini H.M.M. Andai kata apa yang ku selidiki tidak keliru, maka para tiang lo dari ruang Goan Lawan akan menjatuhkan hukuman angsetimpal kepada Kaisar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suasana dalam ruangan seketika tercekam dalam ketegangan serta keheningan yang luar biasa Seorang tiang lo berhidung samsi bermulut lebar yang duduk di sudut kiri mendadak awasi wajah Mosem Yee U tajam-tajam, lalu tegurnya dengan secara tajam, pelindung hukum Mo, benarkah engkau tak tahu menahu tentang persoalan ini sekilas cahaya bengis yang menggidikan hati terlintas di atas wajah Mosem Yee U, tapi hanya sebentar saja cahaya itu sudah lenyap kembali. Tecu benar-benar tak tahu, masa kami berani membohongi tiang lo berlima baik? Kalau memang begitu kami akan selidiki persoalan ini hingga duduknya persoalan jadi jelas Mosem Yee U membungkam dalam seribu bahasa. Dengan wajah serius ketua para tiang lo itu berkata lagi, untuk sementara waktu baiklah persoalan ini tak usah dibicarakan lebih dulu, andai kata kenyataan memang begitu, yaa kejadian ini benar-benar merupakan suatu noda yang amat besar bagi kita, mohoat ada urusan apa tiang lo bagaimanakah keadaan yang menyangkut tentang diri Chiang Bun Jin generasi yang lalu menurut hasil laporan yang berhasil tecu kumpulkan, ahli waris dari Chiang Bun Chow Su adalah malaikat penyakitan, dan orang itu tak lebih cuma seorang pemuda yang belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, semula dia bernama manusia berwajah dingin Han Xiong Kia itu bukan masalah yang penting, persoalannya betulkah dia adalah murid dari Chiang Bun Supek? Dan sekarang manusia berwajah dingin ada di mana apakah sudah diketahui tentang soal ini? tecu telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk melakukan penyelidikan. Tanda petik, andai kata Chiang Bun Supek masih hidup di kolong langit, paling sedikit usianya sudah mencapai 100 tahun lebih, sampai sekarang aku masih tetap merasa tak habis mengerti, kenapa dia orang tua harus berdiam di daratan Tionggoan hampir 50 tahun lamanya. tiba-tiba Mosem Yeu bangkit berdiri, lalu dengan sikap yang sangat hormat ujarnya kepada kelima orang Tiang Lo tersebut. Tiang Lo berlima, secara kebetulan tecu berhasil mendapatkan seguchi arak kenamaan yang nikmat rasanya, orang-orang sebut sebagai arak sin-sin tiok, arak naik sorga, kali ini sengaja tecu bawa untuk menjambut Tiang Lo sekalian, arak naik sorga aneh benar namanya seru Tiang Lo ketua dengan nada tercengang. Mosem Yeu tersenyum misterius. Menurut apa yang tecu dengar, barang siapa minum arak ini maka rasanya seakan-akan sedang naik ke sorga, oleh sebab itu orang lantas sebut arak ini sebagai arak naik sorga katanya. Habis berkata ia lantas sulapkan tangannya kepada seorang pria baju hitam yang berdiri di samping ruangan serunya, siapkan arak wangi dengan hormat pria berbaju hitam itu mengiakan lalu berlalu dari situ, selang tak lama dia muncul kembali sambil membawa sebuah botol porselen yang tingginya cuma setengah depa. Mosem Yeu segera maju ke depan dan ia sambut botol arak itu. Mendadak sebelum botol arak itu tergenggam di tangan, pria baju hitam itu gemetar keras, menyusul tubuhnya terjengkang ke belakang, dengan sendirinya botol arak itu pun ikut menjelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Paras muka Mosem Yeu berubah hebat, ia bergerak maju dan berusaha untuk menyambar botol arak tadi, tapi sayang gerakan tubuhnya ini terlambat satu tindak. Praang, botol porselen itu terpecah menjadi beberapa bagian, arak wangi pun berceceran di atas tanah, suatu kejadian aneh berlangsung pula di depan mata, dari ceceran arak wangi itu tiba-tiba mengepulkan asap tipis yang berwarna hijau. Semua orang jadi tercengang, siapapun tak menyangka akan peristiwa tersebut. Memandang asap hijau yang menguap ke udara, paras muka ketua tiang lo itu berubah hebat, serunya dengan hati terkesiap, ak-a-ah. Arak racun, mendengar seruan tersebut, empat orang tiang lo lain yang masih duduk seketika bangkit berdiri, sambil siapkan toya kepala setan masing-masing, mereka awasi Mosem Yeu tanpa berkedip. Waktu itu paras muka keempat orang ketua ruangan sudah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat mereka pun serentak bangkit berdiri dari tempat duduknya. Mosem Yeu menyeringai seram, cepat-cepat dia njotkan badan dan mengundurkan diri ke samping keempat tamcu tersebut. Mosem Yeu Hardi ketua tiang lo sambil hentakan toya kepala setannya ke atas tanah, bagaimana penjelasannya tentang peristiwa ini? H-h-h-m-m-ayoh jawab Mosem Yeu, pelindung hukum istana Hawanan Mokiong segera terbahak-bahak dengan seramnya. H-h-h-h-h-h-h-h-h, apa yang musti kuterangkan lagi ketahuilah kelima orang tiang lo lain yang masih tertinggal dalam istana, mungkin pada saat ini sudah menunggu dengan tak sabaran di perjalanan menuju ke alam baka, sekali lagi sekujur badan kelima orang tiang lo itu bergetar keras, muka mereka pucat dan mimpi pun mereka berlima tak. Pernah menyangka kalau lima orang tiang lo lainnya yang tertinggal di istana Hawanan Mokiong telah dicelakai pula jiwanya betul-betul suatu siasat busuk yang sangat mengerikan. Mundur Hardi Mosem Yeu dengan suara rendah. Berbarengan dengan keempat orang tiang cu tersebut, serentak mereka berlima mundur kebalik patung arca di tengah ruangan. Keparat busuk manusia pengkhianat, kalian hendak kabur kemana bentak kelima orang tiang lo itu hampir berbareng setengah bentakan keras, masing-masing putar toya kepala setannya siap melancarkan serangan titik. Enya kembali kalian mendadak dari balik patung arca mengema pula suara bentakan keras. Deruan angin pukulan yang amat santar berhembus keluar dari balik arca dan menggulung ke seluruh ruangan, debu dan atap berguguran ke atas tanah, sementara lima sosok bayangan manusia tadi terpental balik ke dalam ruangan menyusul mana, sesosok bayangan manusia munculkan diri di depan mata. Ternyata orang itu bukan lain adalah seorang pemuda berwajah tampan dan bersikap dingin menyelamkan Mosem Yew serta keempat orang tiam cu itu jadi amat penasaran, begitu mereka terdorong mundur ke tempat semula, pada saat yang hampir bersamaan mereka berlima membentak keras dan bersama-sama melepaskan satu pukulan yang mahadasyat ke arah pemuda tampan tersebut. Dalam serangan tadi kelima orang tersebut telah menggunakan tenaga sebesar sepuluh bagian, begitu dasyat daya pukulannya sehingga cukup menggetarkan hati siapapun yang memandang. Si anak muda itu langsung putar sepasang telapak tangannya satu lingkaran, kemudian dilontarkan ke depan keras-keras, Belaam, ledakan dasyat menggelegar di seluruh hangkasa, ruang kuil itu goncang keras seakan-akan terjadi gempa bumi yang mahadasyat. Empat orang tiam cu itu mundur ke belakang dengan sempoyongan, agaknya mereka tak kuat menahan kehebatan serangan lawan. Kebetulan pada waktu itu lima orang tiang lo tersebut sedang menerjang tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Belaam-belaam keempat orang tiang lo itu saling bertukar satu pukulan dengan keempat tiam cu tadi. Ketua tiang lo tidak berminat untuk mengawasi yang lain incarannya hanya satu yakni Mosem Yeu, pelindung hukum tersebut, siapa sangka warang si mo itu cukup licik, merasa gelagat kurang menguntungkan cepat-cepat ia menyelingap keluar dari ruang kuil dan kabur terbirik-birik. Ketua tiang lo itu sama sekali tak menyangka kalau musuhnya licik sekali, melihat kegesitan orang dia cuma bisa mentepakan kakinya ke atas tanah sambil berseru dengan geram, aaaai, akhirnya toh dia berhasil juga kabur dari sini tiang lo sekalian, cepat mundur dari sini mendadak pemuda itu membentak nyaring. Dia lontarkan sebuah pukulan dasyat ke dinding belakang ruangan, di tengah benturan keras yang memekikan telinga, batu bata dan pasir berguguran ke atas tanah, dinding ruangan seketika roboh separuh dan pemuda itu pun meluncur keluar lewat celah-celah lubang tadi. Kelima orang tiang lo itu cukup cekatan tanpa berpikir panjang mereka segera enjotkan badan dan menyusul keluar. Memberi peringatan, menjebolkan dinding ruangan serta menerobos keluar dari ruangan dan walaupun dilakukan secara bertahap namun kecepatannya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dalam pada itu keempat orang tiam cu itu pun sedang memburu keluar lewat pintu ruangan tiba-tiba terdengarlah suatu ledakan dasyat yang menggoncangkan seluruh permukaan bumi, di antara percikan bunga api, puing-puing berserakan di mana-mana pasir dan batu berhamburan ke udara, suasana benar-benar sangat mengerikan dalam waktu singkat ruang kuil yang megah telah berubah jadi setumpuk puing yang berserakan, sementara itu Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur. Dengan termangu-mangu lima orang tiang lo istana hawanan Mokiong yang baru saja lolos dari bencana mengamati ruang kuil yang diledakan itu, sekujur badan mereka gemetar keras menahan emosi, mimpi pun mereka tak mengira kalau anak murid perguruan sendiri ternyata begitu tega untuk melenyapkan tiang lo-nya sendiri. Empat orang tiam cu serta seorang pria baju hitam yang agak lambat kabur dari ruangan, ikut meledak dan tubuh mereka pun hancur berketing-keting hingga tak berwujud manusia lagi. Lama, lama sekali, lima orang tiang lo itu baru menghela napas panjang dan berpaling. Dalam pada itu pemuda misterius tadi masih tetap berdiri tenang kurang lebih dua tombak jauhnya di hadapan mereka. Ketua tiang lo itu segera menuju ke depan dan memberi hormat. Katanya, berkat bantuan dari saw hiap kami berlima nyaris menjadi korban ledakan musuh, A.A.I. Budi kebaikan sebesar ini tak akan kami lupakan untuk selamanya kalian berlima adalah tiang lo dari istana Hawanan Mokiong. Tegur pemuda itu dengan suara dingin benar jawab Seng Ketua tiang lo agak emosi. Dalam ruang Goan Loan dari istana Hawanan Mokiong, aku menjabat sebagai kepala dari sepuluh tiang lo, aku Sityo bernama Hit Hwi. Kemudian sambil menuding empat tiang lo lainnya dia perkenalkan pula. Dia adalah Seng Tiam Pau, Ang Set Siu, Liu Ksautan serta Seh Jin Hap mengikuti arah yang ditunjuk pemuda itu mendengarkan dan mengawasi para tiang lo itu dengan seksama, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Menanti dia selesai memperkenalkan diri, barulah Tio Hit Hwi berkata kembali, Bolehkah aku tahu siapakah nama sebutan saw hiap manusia berwajah dingin ah? Seruan tertahan berkumandang memecahkan kesunyian, begitu mendengar disebutkannya nama tadi dengan wajah kerut bercamcur girang kelima orang tiang lo itu segera maju beberapa langkah ke depan, rupanya mereka ingin mengamati bagaimanakah raut wajah manusia yang sedang mereka cari selama ini. Rupanya pemuda yang telah selamatkan jiwa kelima orang tiang lo dari istana Hwanan Mo Kiong itu bukan lain adalah manusia berwajah dingin Han Siong Kie adanya. Saw hiap boleh kami tahu asal perguruan Bu An Pat Siu bertanya pula dengan emosi. Mendiang guruku adalah Mo Tiong Cimo iblis di antara iblis Tong Leng adanya kelima orang tiang lo itu saling berpandangan sekejap kemudian bersama-sama maju beberapa langkah ke depan jadi, jadi kau benar-benar adalah ahli waris dari Chiang Bun Supek Tong Ceng tanya Tui It Hui dengan tersendat-sendat. Ucapanmu tak salah ah, kau sebut mendiang gurumu. Apakah Chiang Bun Supek dia orang tua? Benar, dia orang tua telah meninggal dunia sekali lagi kelima orang tiang lo itu bergetar keras, Sung Tiampau yang berhidung samsi bermulut lebar sebera berteriak lantang, masa Chiang Bun Supek telah meninggal dunia benar, aku tidak bohong sudah berapa lama dia meninggal dunia, dua hari berselangkah simpan di mana jenazahnya telah ku kebumikan di tengah hutan lima puluh li dari wilayah Lian Huan Tau, di situ sudah ku panjang batu nisan sebagai tanda apakah Chiang Bun Supek meninggalkan pesan-pesan terakhirnya ada bolahkah kami ikut tau? Sambung Tio It Hui dengan cepat. Han Xiong Tie merogoh ke dalam sakunya dan tiba-tiba ambil keluar sebuah benda bersinar terang. Air, lencana mutiara setan dengis, jerit lima orang tiang lo itu hampir berbareng. Menyusul mana dengan sikap yang sangat hormat mereka bertekuk lutut sambil menyembah. Anak murid tiang lem menghunjuk hormat buat lencana suci peninggalan Chow Su setelah menghormat tiga kali dengan sikap lorma mereka lantas bangkit berdiri, sementara air matu telah jatuh berlinang membasahi wajah mereka sesaat kemudian Tio It Hui baru menjura dalam-dalam ke arah Han Xiong Tie seraya memanggil, menghunjuk hormat buat Chiang Bun Suheng empat tiang lo lain pun sama-sama ikut menjura dan memberi hormat. Menghadapi keadaan tersebut, Han Xiong Tie jadi gelagapan dengan sendirinya, cepat-cepat ia balas memberi hormat sambil berseru, tiang lo sekalian tak usah banyak ada Tio It Hui menghela nafas panjang, tiba-tiba ia menengadah ke udara dan menghela nafas panjang. A-a-a-i rupanya Sukma Chow Su masih melindungi anak cucu muridnya, akhirnya lencana suci perguruan dapat kembali lagi ke Tianlem kemudianlah berpaling ke arah Han Xiong Tie dan bertanya, Suheng, kapan kau akan pulang ke Tianlem untuk memangku jabatan sebagai ketua perguruan tentang soal ini? Sulit bagiku untuk memberi keputusan, apalagi dalam keadaan seperti ini, A-a-a yang penting sekarang adalah bagaimana pendapat Tiang Lo sekalian mengenai peristiwa yang telah terjadi pada malam ini dengan muka murung kelima orang Tiang Lo itu saling berpandangan sekejap lalu terdengar Tio It Hui menjawab, Kami merasa betapa gawatnya situasi yang kita hadapi sekarang, terutama sekali dengan pengkhianatan dari Mos M.Y.U. sekalian, cuma, kami belum tahu di manakah letak maksud tujuan mereka Han Xiong Tie menengus dingin HMM berambisi besar untuk menguasai perguruan, Suatu kejadian yang sangat tidak menguntungkan posisi kita, A-a-a sebelum ajalnya tiba mendiang Suhu tak pernah membicarakan soal perguruan kita, dan lagi aku sendiri pun kurang begitu tahu tentang seluk-beluknya dapatkah Tuti Yang Lo memberi keterangan untuk Kutu It Hui mengangguk? Ayuh kita duduk di atas anak tangga ruang samping sana, aku pasti akan memberi keterangan yang sejelas-jelasnya bagi Suheng maka mereka berenampun bergerak ke samping ruangan, dan duduk di situ setelah semua orang ambil tempat duduk barulah Tio It Hui menutur dengan suara berat, perguruan Tian Lam sudah berusia beberapa ratus tahun lamanya, sejak Chow Su sampai Tong Supek telah mengalami pergantian ketua sebanyak 10 generasi, menurut peraturan perguruan maka Chiang Bun Jin disebut pula sebagai Kaisar atau T.E. Kun, biasanya kedudukan tersebut diturunkan pada murid yang tertua, tapi seandainya terjadi hal-hal yang luar biasa maka para Tian Lo dari Goan Loan yang akan pegang pucuk pimpinan untuk sementara waktu. Ketua atau Kaisar perguruan kita saat ini bernama Wiek Beng, dan diangkat sebagai ketua berdasarkan hasil rapat dari para Tian Lo Ruang Goan Loan setelah Tong Supek lama lenyap tak berbekas. Han Xiong Kie anggukan kepalanya tanda mengerti sesudah berhenti sebentar, kembali Tian Yit Hui lanjutkan kata-katanya, Tong Supek semuanya punya tiga saudara perguruan, Tong Supek menempati kedudukan paling atas, Ji Supek bernama Bu Ihtai, Datuk tanpa bayangan Cu Siang yakni Suheng dari Wiek Beng yang menjabat sebagai T.E. Kun sekarang, sedang kami bersepuluh agak lambat masuk perguruan maka guru kami adalah Keng Tian Cu Pilar penyangga langit Hoa Hang yang menempati urutan terakhir. Jadi kalau begitu ke sepuluh orang Tian Lo Ruang Goan Loan sekarang adalah ahli waris dari Sam Suheng Selahan Xiong Kie dari samping. Betul Suheng sebagai ahli waris dari Toa Supek dan lagi mempunyai lencana mutiara Oke Kui Cupai dari perguruan, itu berarti Suhenglah ketua perguruan kami, dan sepantasnya kalau T.E. Kun sekarang harus mengundurkan diri dari jabatan dan masuk ruang Goan Loan sebagai seorang Tiang Lo pula. Han Xiong Kie mengangguk serunya kemudian dengan suara dalam. Dan dari sini pula sumber dari peristiwa pengkhianatan yang terjadi pada malam ini mendengar perkataan tersebut. Kelima orang Tiang Lo itu segera bangkit berdiri, Serunya dengan penuh kemarahan maksud Suheng semua rencana busuk dan perangkap terkutuk yang dilakukan pengkhianat-pengkhianat itu adalah hasil karya dari T.E. Kun Ngu Ek Beng. Tepat sekali paras muka kelima orang Tiang Lo itu berubah hebat, pancaran sinar aneh menyelimuti wajah mereka semua. Setelah berhenti sebentar, Han Xiong Kie melanjutkan kembali, kata-katanya. Aku rasa kelima orang Tiang Lo yang kini masih tertinggal dalam ruangan Goan Loan, mungkin saja sudah ditewaskan oleh mereka dengan hati terkesiap. Kelima orang Tiang Lo itu mundur selangkah ke belakang, bulu kuduk mereka bangun berdiri. Liok Sautan segera meraung keras, serunya, perkata Asuheng tak salah, sebelum tinggalkan tempat ini Mosem Yeu pengkhianat tersebut telah mengatakan pula begitu. Bapak 40 Dengan penuh kegusaran Tu It Hui menghentakan Toya kepala setannya ke arah tanah, serunya dengan cemas, apa maksudnya Chiang Bun T.E. Kun berbuat sekeji ini aku benar-benar tak habis mengerti perlahan-lahan Han Xiong Kie bangkit berdiri, katanya dengan suara mendalam, Wi Ek Beng berani melanggar peraturan dengan mengutus anak buahnya masuk ke daratan Tiong Goan untuk mencari sari perawan anak gadis guna bahan latihan Tui Hun Kangnya, perbuatan ini merupakan suatu dosa besar yang tak dapat diampun lagi, apalagi setelah mengetahui guruku masih hidup dan untuk pertahankan kedudukannya telah melakukan perbuatan terkutuk itu, dosanya harus ditebus dengan kematian, ketahuilah. Meskipun di akhirin Mosem Yeu beserta puluhan orang begundalnya datang ke daratan Tiong Goan dengan alasan menyelidiki keadaan guruku, dalam kenyataan mereka hendak bunuh para Tiang Lo, guruku serta aku sendiri. Betapa gusarnya kelima orang Tiang Lo itu setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, sepasang mati mereka melotot penuh kemarahan, mukanya merah padam, rambutnya pada bangun berdiri dan sekujur badan gemetar keras. Terdengar Han Xiong Kiai berkata lagi, menurut kata-kata yang diucapkan pengkhianat Mosem Yeu sebelum kabur, Wiek Beng, ketua Tiam Lem sekarang hendak datang sendiri ke daratan Tiong Goan untuk menyelesaikan masalah ini, menurut dugaanku setelah kelompok pengkhianat tadi lolos dari cengkeraman kita, mereka pasti sudah berangkat pulang ke Tiang Lem untuk melaporkan kejadian ini kepada pemimpinnya Tui Thui menengadah dan menghela nafas panjang. AAI peristiwa ini merupakan suatu bencana besar bagi perguruan kita, sejak didirikan oleh Tau Susute sekalian harus sebera berangkat kembali ke wilayah Tiang Lem kata Ang Patsyu pula dengan penasaran. Siapa tahu kita bisa mendahului mereka dan mencegah terjadinya tragedi besar Tiang Bun Su Heng, harapkah segera turunkan perintah Hong Xiong Kiai merasa agak serba salah, dewasa ini dia harus membereskan dahulu TKTQ mengenai tengkorak maut asli dan tengkorak maut gandungan, kemudian berusaha pula merebut kembali kitab pusaka hut Jin Popit dan melatih kepandaian itu untuk menuntut balas. Tapi sekarang, dia sudah diangkat sebagai ketua perguruan istana Wanan Mokyong, sudah sepantasnya kalau dialah yang turun tangan menanggulangi pengkhianatan tersebut. Tanpa terasa ia tundukkan kepalanya dan berpikir keras. Dengan sedih lima orang Tiang Lo lainnya menengadah dan menghela nafas, mereka semua-semua membungkam dalam seribu bahasa. Suasana jadi hening, sepi, dan tak kedengaran sedikit suara pun, yang terdengar hanya hembusan angin gunung yang sepoi-sepoi sejuk. Fajar telah menyingsing, Seng Surya memancarkan sinar kemas-emasannya keempat penjuru, dan menerangi pula puing berserakan di tengah kuil serta beberapa sosok mayat yang bergelimpangan di sana-sini dalam keadaan tak utuh. Pengkhianatan terhadap istana Wanan Mokyong serta dendam berdarahnya sedalam lautan dan membuat pikiran dan perasaan Hon Siong Kiai bertambah kalut. Lama, lama sekali, akhirnya si anak muda itu berkata dengan suara berat. Tindakan paling baik yang harus kita lakukan sekarang adalah menghadang jalan pergi Mo Sam Yew sekalian sehingga peristiwa ini tidak sampai tersiar kembali ke Tianlem, dengan begitu maka Te E Kun yang sekarang tentu akan datang ke daratan Tionggoan seperti rencana semula dengan begitu kita pun bisa bereskan mereka dengan mudah, akan sedikit banyak kita bisa mencegah jangan sampai kelima orang Tiang Lo yang masih tertinggal di istana mengalami musibah, sebaliknya kalau kita gagal untuk menghadang kepergian mereka, pihak istana tentu akan menyadari kalau rencana mereka sudah mengalami kegagalan total, kelima orang Tiang Lo itu pun tentu akan makin cepat menemui ajalnya. Entah bagaimana menurut pendapat Tiang Lo sekalian perkataan dari Chiang Bun Su Heng memang tepat sekali sahutu itu cepat, ayuh kita berangkat sekarang juga, persoalan ini tak dapat ditunda-tunda lagi baik Han Xiong Kye Njotkan badan berangkatkan tinggalkan tempat itu, menyusul kelima orang Tiang Lo mengikuti di belakangnya. Enam sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur ke bawah gunung dan berkelebat di tengah jalan raya. Han Xiong Kye dengan tenaga dalamnya sebesar 200 tahun hasil latiban menerjang terus ke depan dengan kecepatan luar biasa, apalagi ilmu cahaya kilat lintasan bayangan dikerahkan sedemikian rupa, membuat kecepatan geraknya sukar dilukiskan dengan kata-kata, menyaksikan kehebatan si anak muda itu kelima orang Tiang Lo tersebut benar-benar merasa sangat kagum. Dengan usianya sebesar 20 tahun namun ternyata sudah menguasai kepandayan sehebat itu, betul-betul suatu kejadian yang langka dalam dunia persilatan sampai di sini, selain kelima orang Tiang Lo itu merasa sedih karena pengkhianatan yang terjadi dalam perguruannya, mereka pun merasa gembira atas keberhasilannya supek mereka menerima seorang murid pandai sebagai penggantinya, dari pemuda inilah diharapkan kecemerlangan serta kejayaan perguruan Tian Lem di kemudian hari. Mereka telah menembusi hutan yang lebat jalan raya terbentang luas di depan sana. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagad, mendadak Han Xiong Kye menjerit kaget dan segera hentikan perjalanannya. Melihat Ciyang Bun Su Hengnya berhenti lima orang Tiang Lo yang mengikuti di belakang pun ikut hentikan perjalanan, Ciyang Bun Su Heng, apakah Hengkau menemukan sesuatu yang aneh tegurang Pak Sin dengan keheranani? Sementara itu Tuit Huit telah alihkan pula sorot matanya ke arah yang dipandang pemuda itu, lima tombak di tepi hutan tepatnya di atas sebuah batu besar terletaklah sebuah batok kepala manusia berwarna merah darah. Tak kuasa lagi kakek tua itu menjerit kaget, ahaha tengkorak darah milik benteng maut mendengar seruan tersebut, paras muka empat orang Tiang Lo lainnya ikut berubah hebat, meskipun selama ini mereka, mereka bermukim di wilayah Tianlem yang jauh, tapi nama besar tengkorak maut cukup mereka kenal apalagi gembong iblis tersebut merupakan seorang datuk lihai yang disegani segenap manusia di kolong langit. Pemilik benteng maut telah memaparkan lambang mautnya di tepi hutan, itu berarti datuk sakti tersebut berada di sekitar tempat itu, lalu apa tujuannya menghadang jalan kepergian mereka? Seng Tian Panti Yang Lo kedua mundur selangkah dengan muka tercekat, lalu berkata, aku dengar sejak 15 tahun berselang pintu benteng maut sudah tertutup dan pemilik benteng maut tak pernah muncul kembali dalam dunia persetatan, kenapa 15 tahun kemudian gembong iblis ini, paras muka Han Siong Kie telah berubah jadi hijau membesi karena menahan emosi, dengan sorot metel, tajam ia ulapkan tangannya memotong ucapannya yang belum selesai, kemudian serunya dengan suara mendalam, Tian Lo berlima tak usah berdiam diri terus, kalian boleh segera tinggalkan tempat ini dan kejarlah murid pengkhianat Mosem Yeu serta begundal. Begundalnya sekuat tenaga, bagaimana dengan Su Heng sendiri tanya Sajin Tsep dengan alis metel berkerut. Setelah urusan di sini selesai, aku segera menyusui kalian tapi Su Heng adalah seorang Chiang Bun Jin, kami berlima tak akan berlega hati segera tinggalkan tempat ini. Persoalan paling penting yang harus kita kerjakan sekarang adalah mengejar serta menghadang Mosem Yeu sekalian pulang ke Tian Lem, apakah Su Heng akan bertarung? Tak mungkin kemunculan tengkorak maut hanya suatu kebetulan saja, karena itu aku suruh kalian segera tinggalkan tempat ini. Tentang soal ini Tu It Hui masih kelihatan agak keragu-ragu. Tak usah banyak bicara lagi, ini perintahku tukas Han Siung Kye cepat. Dengan alis metu berkenyit kelima orang Tiang Lo itu saling berpandangan sekejap. Akhirnya mereka menyahut berbareng, hamba sekalian terima perintah dari Chiang Bun Jin tanpa banyak bicara lagi berangkatlah merelah tinggalkan tempat itu. Rupanya Han Siung Kye dapat merasakan bahwa kemunculan tengkorak maut dalam keadaan begini pasti bukan karena kebetulan saja, bagaimanapun juga baik dia adalah tengkorak maut gadungan atau tengkorak asli, tenaga dalam yang dimiliki luar biasa sekali. Jika kelima orang Tiang Lo itu tetap berada di sini, maka suatu kemungkinan terjadinya bencana tak bisa dihindari. Selain itu, dia pun khawatir kalau Mosem Yew sekalian manusia-manusia pengkhianat yang sedang melarikan diri berhasil menuju Tian Lem atau bergabung kembali dengan T.E. Kun Istana Hawanan Mokiong saat ini, jika sampai terjadi hal begitu, miscaya keadaan akan semakin kalut. Dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, dia berjalan dengan kecepatan luar biasa, apalagi kalau mengerahkan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, miscaya kelima orang Tiang Lo itu tak akan mampu menyusul dirinya oleh sebab itulah dia ambil keputusan untuk membiarkan kelima orang Tiang Lo itu berangkat lebih dahulu, kemudian ia baru akan menyusul dari belakang. Tetapi di antara kesemuanya itu, yang paling penting tengkorak maut adalah musuh besarnya, dia hendak membuktikan manakah musuh besar yang sebenarnya diantata tengkorak maut asli dan gadungan, di samping itu dia pun hendak merampas kembali pusaka hut Jiupo Pit yang telah dirampas tengkorak maut gadungan, ia tak ingin orang lain ikut serta dalam pembalasan dendam ini. Karena itulah setelah berpikir beberapa kali, akhirnya dia ambil keputusan untuk mengusir kelima orang Tiang Lo itu dari situ setelah anak buahnya berlalu, selangkah demi selangkah Han Siong Kie mendekati tengkorak berlepotan darah yang ada di atas batu besar itu serentetan suara tertawa yang menggidikan hati berkumandang memecahkan kesunyian, sesosok bayangan manusia berwarna hijau berkain cadar hitam munculkan diri dari balik pepohonan yang lebat. Han Siong Kie terkesiap cepat-cepat diahentikan langkah kakinya. Tanpa disadari suasana dalam hutan itu diselimuti oleh kemistriusan serta kengerian yang mencekam. Bayangan manusia itu tidak terlalu asing bagi Han Siong Kie, sebab orang itu bukan lain adalah tengkorak maut. Menyusul kemunculan tengkorak maut, Han Siong Kie merasakan darah panas dalam rongga dadanya bergelora keras, dengan sepasang metu yang tajam menggidikan hati ia awasi musuhnya tanpa berkedip. Dengan langkah yang cepat tengkorak maut mendekati batu cadas tadi dan menyimpan kembali lambangnya, kemudian sambil tertawa seram katanya, manusia berwajah dingin, pertama-tama ku ucapkan selamat lebih dahulu kepadamu, karena kau sudah diangkat menjadi. T.E. Kun dari perguruan Tianlem Han Siong Kie menengus dingin. H.M.M. Tengkorak maut, aku sedang mencari jejakmu bagus sekali, aku pun sedang mencari engkau dengan sorot metu yang tajam. Han Siong Kie menyapu sekejap ke arah telapak tangannya, kemudian sambil tertawa dingin ejeknya, hehehe titik hehehe, rupanya engkai sengaja mencatut nama tengkorak maut untuk bikin keonaran ucapanmu tepat sekali, pandangan matamu memang cukup tajam, tidak salah dugaanmu memang tepat dan aku pun tidak bermaksud untuk menyangkal Han Siong Kie termenung dan berpikir sebentar, ia merasa sebelum pertarungan dilangsungkan maka pertama-tama dia harus berusaha untuk merampas kembali pusaka hut Jiu Popit yang kena direbut musuhnya itu. Kemudian baru membuktikan apakah dialah tengkorak maut yang sudah membasmi keluarga Han pada 15 tahun berselang setelah ambil keputusan, dia segera melayang maju sejauh delapan dipa ke depan dan menegur, tengkorak maut, bawa kemari apanya yang bawa kemari kitab pusaka hut Jiu Popit haa 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 Dan kuatir, aku memang punya maksud untuk mengembalikan kepada Mohan Siong Kie agak tercengang, ia merasa perkataan itu sama sekali tak percaya tengkorak maut akan mengembalikan pusaka hut Jiu Popit kepadanya. Mungkinkah di balik kejadian ini masih terselip rencana busuk lain? Engkau akan mengembalikan kepadaku? Ulang pemuda tersebut dengan anada tercengang. Benar, pusaka hut Jiu Popit terdiri dari satu pasang, siapa tahu berada yang sebelah sudah tertanam di mana buat aku, tak ada gunanya, kalau memang begitu, bawa kemari tengkorak maut gadungan merogoh sakunya dan ambil keluar pusaka hut Jiu Popit tersebut dari sakunya kemudian sambil diacungkan di udara katanya, nah, barangnya ada di sini, Han Siong Kie merasakan jantungnya berdebar keras, serunya dengan segera, engkau betul-betul akan mengembalikan benda itu kepadaku tentu saja, masa bohong HMM aku tahu, tentunya kau punya maksud lain di balik pengembalian tersebut. Tidak malu menjadi ahli waris dari Motiong Cimo, engkau memang cukup cerdik. Apa tujuanmu seru Han Siong Kie kemudian dengan muka berubah jadi dingin? Aku hendak mengajukan sebuah syarat sebagai pengganti dari benda pusaka ini. Pertukaran syarat benar, pertukaran syarat apa syaratmu? Engkau pernah masuk ke dalam benteng maut bukan tergerak hati Han Siong Kie. Ia lantas bertanya sendiri di dalam hati apa tujuannya tengkorak maut gadungan. Mengajukan pertanyaan tersebut sesudah ragu-ragu sebentar, akhirnya dia menjawab, benar, memang begitu keadaannya. Nah, disinilah letak persyaratan yang hendak kuajukan kepadamu. Coba katakan tengkorak maut gadungan tertawa seram lalu ujarnya. Manusia berwajah dingin, sebelumnya aku hendak beritahu dulu kepadamu. Jika kau tidak sanggupi syaratku ini, maka jangan harap kau bisa mendapatkan kembali pusaka hut Jiu Popit ini. Han Siong Kie mendengus dingin, ia lantas berpikir dalam hatinya. Entah syarat apa yang hendak dia ajukan, tapi yang jelas syarat tersebut pasti ada hubungannya dengan perjalananku masuk ke dalam benteng maut, untung posisiku lebih menguntungkan. Berpikir sampai di sini, dengan angkuh ia lantas menjawab, aha belum tentu begitu baik, bagaimana kalau kita bicarakan pertukaran syarat? coba katakan, kalau memang masuk di akal akan ku pertimbangkan sebaik-baiknya, asal engkau bersedia untuk menerangkan tujuanmu masuk ke benteng serta apa yang kau lihat selama dalam benteng, pusaka hut Jiu Popit ini segera ku kembalikan kepadamu. Han Siong Kie putar otak dan berusaha menyelami jalan pikiran orang, ia tahu tengkorak maut gadungan pasti mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya itu, kalau tidak tak mungkin ia rela mengorbankan pusaka hut Jiu Popit hanya dikarenakan ingin mengetahui keadaan dalam benteng maut. Dia pun mulai berpikir-pikir siapakah pembantai keluarganya? Tengkorak maut yang asli ataukah tengkorak maut yang gadungan? Dia khawatir, seandainya pembantai tersebut dilakukan tengkorak maut gadungan, maka jika dia bocorkan rahasia benteng maut bukankah sama halnya dengan bikin celaka orang yang tak bersalah apalagi orang itu adalah ayah Tong Hong Hwi kekasih yang dicintainya. Berpikir sampai di situ, dia lantas menjawab dengan ketus, sayang tak dapat ku penuhi kenapa tanya tengkorak maut gadungan agak tercengang. Bisa saja kalau kau ingin tahu tujuanku masuk ke dalam benteng, tapi aku tak dapat memberitahukan kepadamu tentang apa yang kulihat dalam benteng tersebut. Jadi kau tidak ingin memperoleh kembali pusaka hut Jiu Popit ini? Han Xiong Tie menengus dingin, bukan menjawab dia malahan balik bertanya, dan kau anggap aku sama sekali tak berkemampuan untuk merebutnya kembali? Siapa tahu kalau memang begitu bagaimana kalau kita buktikan saja? Seriaya berkata tubuhnya lantas bergerak ke depan selap melancarkan pukulan dasyat. Eh tunggu sebentar tiba-tiba tengkorak maut gadungan berseru sambil mundur selangkah ke belakang. Apa yang hendak kau katakan lagi urusan ini, biar ya aku yang mengalah engkau bendak mengalah benar, akan kuturuti saja syaratmu itu. Han Xiong Tie agak termenung, kemudian ujarnya, kalau memang begitu, akan kuberitahukan kepadamu, aku mendapat perintah dari mendiang guruku untuk mewakili dia orang tua berdual dengan pemilik benteng maut. Apa kau tantang pemilik benteng maut untuk berdual benar, dapat pula dikatakan kita beradu kepandayan untuk mengetahui siapa yang lebih tangguh, kenapa begitu maaf, tak dapat ku beritahukan kepadamu dan akhirnya kau kalah, bahkan kalah secara mengenaskan bukan? Seru tengkorak maut gadungan dengan cepat. Berdasarkan apa engkau dapat mengatakan demikian manusia berwajah dingin, untuk mengalahkan aku saja kau belum mampu, apalagi menghadapi pemilik benteng maut yang berkali-kali lebih hebat, Han Xiong Tie tertegun dan tak mampu menjawab.